Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Al-Waladul Mu'di Seorang anak yang suka menyakiti Karena terbukti Bagi seorang yang kaya Dia memiliki Seorang anak syarisul akhlaki Yang galak sekali ahlaknya Atau syaris itu Muftaris ya buas gitu Atau agresif Keras Suka bertengkar Fakhurun binapsihi Yang selalu membanggakan dirinya Alias sombong Mula'un bi'iza'i ghairihi Gemar menyakiti orang lain Apalagi kepada pembantu Wa'akam nasohahu abuhu Dan sering kali ayahnya menasihatinya Wa'akam nasihatinya Walakinnahu akan tetapi Lam yasmak dia tidak mendengar Nasihatahu terhadap nasihat ayahnya Wa'akam nasihatin Dan pada suatu kali Dan pada suatu kali Kola berkata Lahu terhadap Anak yang syarisul akhlak ini Siapa abu ayahnya Isma'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya'ya' goiroka selain kamu nah kita lanjut kesini li'annal idha karena sesungguhnya menyakiti itu kobi hunjidan itu jelek sekali wa yadullu alasu'i tarbiyati dan menunjukkan terhadap jeleknya pendidikan jeleknya tarbiyah wahdar maka jauhilah kullal hadari dengan seluruh menjauhi maksudnya kita harus menghindar sebaik-baiknya antuhinal ahdam untuk mengolong-olong pembantu menghina pembantu wa tatakabbaru alaihim dan bertakabur kepada mereka pahum maka sesungguhnya itu para pembantu basyarun misluna adalah manusia seperti kita wa yashuruna dan mereka merasakan misla su'urina seperti apa yang kita rasakan lama samia ketika mendengar siapa alwaladu itu anak anak yang syarisul akhlak nasihata 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 abihi terhadap nasihat ayahnya pihadihil marah pada kesempatan ini ta'athara maka membekas biha terhadap itu nasihat kasiron yang banyak maksudnya sangat membekas watabah dan dia bertawbat min adatihi alqabihati dari kebiasaan jeleknya wasorah dan dia menjadi tayyibal ahlaki seorang anak yang baik ahlaknya bagaimana yarhamul ahdam dia menyayangi pembantu wala yu'zihim dan tidak menyakiti pembantu jadi simpulannya dari episode yang ke-22 ini ini gambaran seorang anak yang sombong yang suka mengganggu suka menyakiti nah pada suatu hari dinasihati oleh ayahnya bahwasannya sebagaimana kita tidak suka diganggu oleh orang lain tidak suka disakiti oleh orang lain maka orang lain juga seperti itu tidak suka disakiti oleh kita maka jangan melakukan sesuatu yang tidak kita sukai karena orang lain juga tidak tidak suka kenapa? karena menyakiti itu adalah perbuatan yang jelek kubihun jidan dan menunjukkan terhadap jeleknya pendidikan sebagaimana kalau kita menyakiti orang lain bayangkan setiap kita menyakiti maka kita menancapkan satu paku di tihang ketika kita menyadari kesalahan kita kemudian kita ingin bertobat maka kita harus mencabut paku itu dari tihang semakin banyak kita menancapkan paku kemudian kita bertobat maka semakin banyak paku yang dicabut maka sejatinya bekas paku itu masih ada di tihang tersebut apalagi kita menyakiti manusia ketika kata-kata kita keluar atau perbuatan kita menyakiti orang lain maka ketika kita bertobat maka tetap ada bekas pada diri mereka yang bekas itu tidak hilang oleh karena itu jangan sekali-kali kita menyakiti orang lain nah pada gilirannya ternyata si anak yang tadinya nakal itu suka menyakiti akhirnya dia mendengar nasihat orang tuanya kali ini nasihat ayahnya sehingga dia berubah 180 derajat watabamin adati lakabihada dia bertobat dari kebiasaan jeleknya wasorotayibal akhlak dan dia itu menjadi orang yang baik perangainya menyayangi pembantu dan tidak sekali lagi menyakiti pembantu lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik ahlat baik perangainya alhamdulillah subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih rabbi infa'na bima'alamtana rabbi alimna aladiyanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana waqarabatillana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'alimin antarzuqon alwasi'a wa antarzuqon amanah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati